Hai guys selamat datang kembali channel DJB Jetbeam kali ini saya akan unboxing Jetbeam tipe TH20 Tactical Heat Series versi 3150 lumens disini sensornya sudah tipe KRI XHP70 versi yang kedua untuk fitur-fiturnya kita bisa lihat ada low temperature resistance bisa sampai minus tapi di Indonesia pastinya bagaimana daya tahannya saat di cuaca yang panas seperti apa nanti kita cek juga suhunya waterproof sudah termasuk baterai ukuran 18650 jarak sorotnya sampai 320 meter oke disini ada triple tail switch technology kita lihat seberapa efektifnya triple tail ini lanjut untuk spesifikasinya jadi daya tahan ini yang paling lama bisa sampai 100 jam tapi di mode low biasanya kita pakai di mode yang high atau yang middle jadi range sekitar 3 sampai 15 jam intensitasnya juga tinggi sampai 25600 CD sudah impact design juga langsung saja kita unboxing apa saja yang didapat di dalam dusnya ini oke jadi untuk teman-teman yang memilih Jetbeam ini salah satu alternatif dari Nightcore karena untuk build quality-nya mirip bahannya tebal bahan metalnya tebal ada kisih-kisihnya bagian depannya lensanya juga sensornya oke untuk fiturnya memang ada beberapa fitur yang kurang dibandingkan dari Nightcore tapi tidak masalah untuk mengincar terangnya dan mengincar untuk spesifikasi dari sensornya Jetbeam salah satu alternatif yang baik oke untuk bagian belakangnya ini dia untuk tombolnya tadi ini yang ditonjolkan ada tombol kiri kanannya menarik bagian desainnya belakangnya ini lanjut kita cek untuk spesifikasinya dan kelengkapannya ini ada strapnya strap Lusen Jetbeam terdapat pouch disini ada clipnya juga seperti ini ada clipnya bagus terdapat spare spare o-ringnya satu dari kajelnya dan manual booknya jadi manual booknya bisa dibaca dulu untuk cara pakai masuk ke operationnya ini mode switchingnya jadi ada strobo mode disini ada memory function jadi bisa disetting seperti apa memory functionnya oke kita langsung ke bagian dalamnya jadi karena ini termasuk baterai kita buka dulu segelnya karena di dalam ini bisa ada segel plastik seperti ini lanjut untuk tipe baterainya ukuran ini 2600mAh tipe HL26 kita pasangan kembali kita cek seperti apa performanya kita nyalakan ya ini dia mode yang pertama kita coba tekan tadi di kiri kanan ini bisa ditekan oke ini turun ke mode tadi yang paling low dan ke mode yang paling terang lagi dan untuk yang tombol kanannya oke jadi ini ditekan yang lama dia langsung ke mode strobo oke jadi menarik ada tombol disini tombol tengah untuk on offnya tombol mode untuk dari pertama sampai 4 levelnya dan mode yang kanan ini untuk strobo nya jadi untuk impresi awal jet beam ini cukup bagus apalagi dengan lumens yang terang di range harga di bawah 1 juta ini ada alternatif yang baik jika teman-teman mencari lumens yang besar oke nanti saya coba tes juga seberapa bagus di malam hari dan kita tes apakah disini bakal panas sekali atau tidak nanti saya bakal memakai termogan seperti ini saya bakal tes juga nanti seberapa panasnya karena saya bakal tes dulu endurance nya oke teman-teman jika ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar jika ada tambahan saya bakal tulis kolom deskripsi terima kasih telah menonton selalu bantu channel klik tombol like klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video-video berikutnya oke untuk pobotnya tadi 274 gram jadi cukup berat tapi untuk digenggam sangat mantap seperti ini untuk sinernya juga oke tapi nanti saya bakal tes juga di malam hari terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman